Hai penonton setia, selamat datang di drama UGD. Inilah rumah sakit tempat. Saya bekerja namanya RS Sejahtera. Disclaimer, ini adalah cerita fiktif, kesamaan tempat dan nama tokoh tidak ada kesengajaan. Cerita pun dimulai. Perkenalkan nama saya Dr. Ari. Saya adalah ketua tim UGD RS Sejahtera. Saya memiliki tim UGD yang sangat solid. Hari ini saya dan tim berjaga di UGD sebagai lini depan penstabil pasien. Sebelum dirawat inapkan atau dirujuk, pagi ini semua tim siaga penuh menyambut. Pasien-pasien yang akan datang ke UGD. Tak berselang lama, pasien pertama pagi ini datang. Saya dan rekan pun langsung sigap melayani pasiennya. Pasien ternyata wanita cantik korban. Kecelakaan lalu lintas, kondisi tidak sadarkan diri. Perawat pun langsung sigap melakukan pertolongan. Suster Sisi melaporkan kondisi pasien ke dokter. Dok kondisi pasien tidak sadar, tanda-tanda. Vital stabil namun perdarahan yang di perut masih aktif. Kalau begitu lakukan pemeriksaan darah dan segera pesankan darah ke PMI untuk transfusi jawab dokter. Suster Sisi segera melakukan instruksi dokter. Dok di PMI ada darah yang sesuai dengan pasien. Namun PMI meminta biaya pemrosesan darah. Padahal keluarga pasien belum diketahui. Pasien tidak ada identitas sama sekali? Bagaimana ini dok? Dokter pun merenung sejenap lalu berkata. Berapa biayanya sus? Suster menjawab. 750 ribu dok per kantong. Padahal kita membutuhkan dua kantong. Tunggu sus. Saya ambilkan uangnya dulu. Kata dokter sambil keluar ruangan. Beberapa saat kemudian. Ini sus uangnya. Tolong segera proses KPMA. Loh kok dokter yang bayar? Kan pasien bukan keluarga dokter. Tidak apa-apa. Nanti kalau keluarganya datang. Bisa minta ganti. Yang penting selamatkan dahulu. Pasiennya sus. Segera proses ya sus. Tenang dok nanti bila keluarga pasien datang. Saya akan tajihkan biaya darahnya dok. Celetuk perawat Agus. Bagaimana kondisi pasiennya dokter Ari? Tanya dokter Bambam spesialis beda. Sudah stabil dokter. Namun perdarahan di perutnya. Belum bisa teratasi. Jawab dokter Ari. Kalau begitu segera masukkan ke ruang operasi. Dan segera minta persetujuan dari keluarganya. Kata dokter Bambam. Itu dia masalahnya doh. Pihak keluarga belum ada. Dan semua identitas pasien pun tidak ada. Saya curiga ini kasus pembegalan. Kata dokter Ari. Ya sudah kamu observasi dulu. Sampai pihak keluarga datang. Kata dokter Bambam. Tak berapa lama polisi pun datang ke ruangan UGD. Selamat pagi dok. Saya dari Satlantas Polsek Hulu. Bagaimana kondisi korbannya dok? Tanya pak polisi. Kondisi korban masih belum sadar, Pak E. Dan harus segera dilakukan operasi. Luka di perutnya harus segera dioperasi. Jawab dokter Ari. Namun pihak keluarga belum ada ini, Pak. Kami butuh persetujuan untuk melakukan. Tindakan operasinya. Lanjut dokter Ari menjelaskan. Kami masih berusaha mencari keluarga korban doka. Namun jika darurat dan harus segera dilakukan operasi. Kami kepolisian siap menjadi penanggung. Segera saja lakukan operasinya, dok. Pihak kepolisian siap menjadi jaminan. Jawab pak polisi. Baik, Pak. Kalau begitu silakan isi form persetujuan. Tindakan operasinya, Pak. Sahut dokter Ari. Susisi dan susai segera hubungi kamar beda. Pasien sudah bisa dioperasi. Perintah dokter Ari kepada susternya. Baik dok. Lalu suster membawa pasiennya ke ruang operasi. Tak berapa lama operasi pun selesai. Dan pasien masuk ruang perawatan. Tak perlu waktu lama. Hanya beberapa saat saja UGD sudah dipenuhi pasien. Dari berbagai jenis kasus. Saatnya jam dinas dokter Ari dan rekan-rekannya. Selesai dan pulang. Dan dokter jaga selanjutnya adalah. Dokter Silva. Dokter Silva merupakan. Dokter tercantik di rumah sakit itu. Dokter Silva langsung ambil alih kendali UGD. Semua tim dokter Silva pun sudah pada posisi. Masing-masing. Siang ini agetrod seleng dipenuhi beda dari cantik. Dok. Hasil operan dengan yang jaga pagi. Bahwa ada tinggalan empat pasien di Yunggak D. Dan satu pasien sudah dirawat inapkan setelah dilakukan operasi namun keluarga pasien. Keluarga pasien belum ada dan masih dalam. Pencarian pihak kepolisian. Lapor perawat. Terima kasih cantik. Jawab dokter Silva. Dok. Pasien yang habis operasi yang keluarganya belum ada ternyata. Dokter Eri yang menanggung biaya darahnya. Dan bila keluarganya datang, saya diminta. Menagihkan biaya darahnya ke keluarganya. Sambil senyum dokter Silva menangguk. Entah kenapa mukanya memerah. Kenapa dokter jati malu-malu gitu dok? Tanya suster. Nggak kok. Jawab dokter Silva. Ehem. Dokter Eri selain ganteng baik hatikan dokter Silva. Sahut perawat sisi menggoda. Udah-udah kerja-kerja. Gosip mulu. Tampik dokter Silva. Dok info dari ruangan rawat inap. Bahwa pasien yang operasi sudah sadar. Teriak suster sisi. Syukurlah. Semoga lekas membaik. Apa sudah bisa ditanya tentang keluarganya? Tanya dokter Silva. Belum dok. Infonya sepertinya hilang ingatan pasiennya. Akan semakin sulit ini dok. Jawab suster sisi. Lagi asik menggosip tiba-tiba datang pasien. Dikotong rem-rem oleh warganya. Dokter Silva bergegas melakukan pemeriksaan. Setelah beberapa saat dokter Silva melakukan pemeriksaan. Ternyata pasiennya adalah korban bunuh diri. Siapkan pemasangan endotrakeal. Pasien gagal nafas instruksi dokter Silva. Beberapa perawat mencoba memasang endotrakeal pada pasien. Namun semua gagal. Akhirnya dokter Silva turun tangan. Tak berselang lama endotrakeal pun sudah terpasang. Sisi coba cari tahu keluarganya dan infokan bahwa pasien membutuhkan ruangan ISU. Ujar dokter Silva. Baik dok. Jawab sisi. Tak butuh waktu lama. Pasien pun dipindahkan. Keruang ISU. Pemuda tampan, lalu menyapa Sisi. Mbak Sisi bagaimana kondisi pasien yang keluarganya? Belum ada tadi pagi? Tanya pemuda itu. Sisi pun bengong, lalu menjawab. Oh, pasien itu sudah sadar dok. Ternyata yang datang adalah dokter Eri. Apakah keluarganya sudah ada mbak Sisi? Tanya dokter Eri. Belum ada dok. Coba dokter ke ruang pasiennya. Dengar-dengar pasiennya mengalami amnesia dok. Jawab Sisi. Baik suh. Saya kesana saja, sekalian. Observasi. Dokter Eri langsung ke ruangan pasien. Sesampainya di ruangan dokter Eri terperangah. Melihat pasiennya sangat menawal dan sangat cantik. Ternyata kamu sangat cantik setelah semua kotoran. Yang menampel dibersihkan. Guman dokter Eri dalam hati. Hai nono, perkenalkan saya Eri. Nama kamu siapa? Tanya dokter Eri. Kamu Eri siapa? Saya di mana ini? Dan saya kenapa? Ternyata pasien malah balik. Bertanya seakan-akan tidak mengerti. Benar kata Mba Sisi. Pasien lupa ingatan. Dokter Eri bergumam dalam hati. Haduh bagaimana uang saya ini. Padahal saya sudah berjanji bayar kontrakan besok pagi. Rintihan dokter Eri dalam hati. Kalau begitu Mba istirahat saja. Saya akan cari kamu makan dahulu. Kamu mau makan apa Mba? Tanya dokter Eri. Tidak usah Mas Eri. Saya tidak lapar. Saya cuma bingung kenapa saya di sini. Tanya pasiennya. Saya adalah dokter yang menolong Mba tadi pagi. Mba tidak sadarkan diri setelah jatuh kecelakaan. Saya tidak menemukan identitas Mbaknya. Sehingga saya kesulitan menghubungi keluargamu. Namun pihak kepolisian sedang berusaha untuk mencari keluargamu Mbak. Apakah Mbak benar-benar tidak ingat? Saya tidak ingat apa-apa. Saya seperti kosong. Tidak ada memori di otak saya untuk diingat. Ya sudah Mbak. Kamu istirahat saja. Permisi mau pulang dulu. Dokter Eri pamit. Mas Eri jangan pulang. Saya takut sendirian. Tolong temani saya di sini. Pinta pasiennya. Maaf tidak bisa Mbak. Nanti saya suruh perawat. Wanita untuk temani kamu ya. Aku inginnya kamu yang temani mas. Tapi kalau mas gak bisa ya gak apa-apa. Nanti perawat saja mas. Terima kasih telah berkunjung. Baik Mbak. Nanti saya karikan perawat. Buat nemenin Mbaknya saya pergi dulu Mbak. Lalu dokter Eri ke ruang UGD. Mbak Sisi bisakah? Mbak Sisi menemani pasien yang amnesia itu. Karena dia takut sendirian. Baiklah dok. Saya akan menginap malam ini. Di kamar dia. Jawab Sisi. Terima kasih Mbak Sisi. Dan dokter Eri pun bergegas pulang. Baru saja dokter Eri sampai pintu keluar. Ternyata di luar ada dokter Silva yang hendak pulang juga. Halo mas Eri. Tumben gak sefko ada di rumah sakit. Tanya dokter Siva. Hai juga dokter Silva mau pulang yan. Mau saya anterin. Tanya dokter Eri. Lagian rumah kamu kan. Satu arah dengan kontrakan sayang. Bagaimana? Bat di sambar petir. Hati dokter Silva. Berguncang dan gemeteran. Hem baiklah kalau mas Eri tidak keberatan. Jawabnya. Lalu mereka berdua masuk ke dalam mobil. Tanpa disadari empat pasang mata mengawasi. Mereka dari dalam ruangan. Hem ternyata dokter Silva dan dokter Eri sudah jadian. Tapi kita tidak ada yang tahu. Sungguh terlalu mereka. Gumaman salah satu perawat. Sudahlah. Basok kita tanya mereka. Saya mau ke ruangan pasien dulu. Dokter Eri memintaku menemaninya. Celetuk Sisi. Dadah semua. See you tomorrow. Ucap Sisi. Ke rekan-rekannya. Tak berapa lama Sisi pun sampai di ruangan. Lalu Sisi pun menyapa pasiennya. Hai selamat malam. Saya Sisi. Hai juga. Mbak yang disuruh mas Eri ya. Untuk temenin saya. Sisi pun kaget dan terkagum-kagum dengan kecantikan pasiennya. Lalu menjawab. Ya benar tadi dokter Eri memintaku menemanimu. Mbak siapanya mas Eri. Tanya pasien. Saya temen perawat saja mbak. Apakah ada yang perlu saya bantu? Sisi menawarkan bantuan. Saya mau tanya mbak. Apa mas Eri sudah punya pasangan seperti pacar atau istri? Setahu saya belum ada mbak. Kenapa? Syukurlah kalau begitu. Waktu pertama saya. Melihat mas Eri badan saya bergetar. Jantung saya. Bergejolat. Dan saya yakin saya sedang jatuh cinta mbak. Dokter Silva mendapat saingan yang berat. Dalam hati Sisi bergumam. Selamat mbak jawab Sisi. Sambil senyum Sisi mengeluarkan handphonenya. Lalu kirim pesan ke dokter Silva. Semua dia ceritakan ke dokter Silva. Tiba-tiba pasien mengalami kejang-kejang dan mengigau memanggil nama mas Eri. Sisi pun kaget dan bingung. Sisi langsung sigap menenangkan dan memanggil dokter jaga. Setelah semua kondusif, Sisi menelpon dokter Eri. Dokter Eri, pasien barusan kejang dan mengigau memanggil nama dokter. Bisakah dokter kesini memeriksanya dan menenangkannya? Ah mana mungkin mbak Sisi. Saya kan bukan. Siapa-siapanya? Jawab dokter Eri. Benar dok saya tidak bohong. Sebaiknya dokter segera kesini ijar Sisi ditelepon. Baiklah, setelah saya antar dokter Silva. Saya langsung kesana ya. Jawab dokter Eri. Mendengar percakapan ditelepon, dokter Silva berinisiatif untuk ikut balik ke rumah sakit. Dokter Silva berkata, Mas Eri kita langsung putar balik saja ke rumah sakit. Sambil begumam dalam hati. Ingin tahu wanita seperti apa yang menyukai. Dokter Eri. Tak butuh waktu lama, mereka pun sampai di rumah sakit dan langsung menuju ruang rawat. Ketika mereka hendak masuk ke ruangan, tiba-tiba ada suara memanggil dokter Silva. Dokter Silva kesini, panggil Sisi dari ruang perawat. Dokter Silva pun menoleh dan menghampiri Sisi di ruang perawat. Sedang dokter Eri langsung masuk ke ruangan. Untuk menemui pasiennya yang belum jelas. Identitasnya Syukurlah Mas Eri kesini, saya ketakutan. Saya harap Mas Eri mau menemani saya. Malam ini. Tenanglah Mbak, saya sudah di sini. Saya akan menemanimu di sini. Ujar dokter Eri. Syukurlah, saya menjadi tenang Mas Eri ada di sini. Bisakah Mas Eri bantu suapin saya makan? Saya lapar. Pinta pasinya. Sambil canggung dokter Eri mulai menyuapi, baru saja mau suapan pertama, tiba-tiba pintu kamar ada yang buka, sontak dokter Eri. Kaget dan grogi dibuat, karena baru kali ini dokter Eri menyuapi seorang gadis dan dilihati oleh orang lain. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah yang datang ke ruangan saat dokter Eri menyuapi pasiennya? Ikuti kisah selanjutnya, jangan sampai ketinggalan. Episode kedua akan semakin menarik. Jangan lupa, subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.